Mantan Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK, Yunus Husein, mengungkapkan bahwa pegawai Direkturat Jenderal Pajak Rafael Aluntrisambodo merupakan anggota sebuah kelompok yang punya transaksi mencurigakan di institusi tersebut. Yunus menuturkan keberadaan kelompok tersebut sudah dilacak oleh Satuan Tugas Anti-Mafia Pajak sejak 2010, tetapi masih bisa beraksi setelah satu dekade lebih. Yunus mengatakan Rafael termasuk dari anggota kelompok lama. Ia menuturkan geng tersebut kira-kira beranggotakan sekitar 30 orang. Mereka bukan hanya kenal satu sama lain sebagai sesama pegawai Direkturat Jenderal Pajak, tapi juga mengenal mantan pegawai pajak yang sudah berprofesi sebagai konsultan pajak sehingga rawan terjadi kongkali-kong. Yunus mengaku sudah menyerahkan informasi mengenai keberadaan kelompok tersebut kepada pihak kejaksaan, tetapi belum ditindaklanjuti hingga tuntas. Diberitakan sebelumnya, PPATK mencurigai adanya transaksi mencurigakan di dalam rekening milik mantan pejabat Rafael. Sejauh ini sudah 40 rekening terkait Rafael diblokir. Nilai aliran uang di dalam rekening tersebut dalam kurun waktu 2019 hingga 2023 ditaksir mencapai 500 miliar rupiah. Nama Rafael mencuat setelah anaknya, Mario Dendisatrio, terlibat dalam kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor berinisial D. Dari sana, Rafael terus disorot. Utamanya setelah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut ada ketidaksesuaian antara profil jabatan Rafael dengan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN miliknya. Diketahui sebelum dipecat dari instansi yang dipimpin Sri Mulyani, Rafael merupakan pegawai negeri sipil atau PNS Eslon III dengan kekayaan yang dilaporkan mencapai 56,1 miliar rupiah. Dicurigai beberapa harta milik Rafael tidak tercatat di LHKPN. Salah satunya mobil jeep Rubicon dan motor Harley Davidson yang kerap dipamerkan keluarganya di media sosial. Bahkan mobil tersebut tercatat atas nama orang lain. KPK pun sempat menyebut akan memeriksa beberapa orang yang diduga bagian dari geng di Bidjen Pajak. Beberapa orang di Kemenkeu diduga saling berhubungan satu sama lain karena memiliki perjalanan karir atau pendidikan yang beririsan. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng. Sampai jumpa di video selanjutnya.